hai 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 jumpa lagi dikit biotaku part 3 ini segini redupnya dia baru bisa mau mekar si terumbu kerarangnya yang warnanya umum guys kolangkalingnya mekar tapi biar biasanya bisa lebih mekar lagi atau ini lagi dia nggak mau mekar nah tuh situ rumbu kerangnya kalau mau mekar bagus kan warnanya terus di agak diterangin dikit ya guys ini sih ikan kuning rencananya mau si orang utiharanya ini gerak-gerak lagi guys bagus kan terumbu kerangnya tuh udah mekar dia yang umum cantik banget sebelahnya ini kerang utiharanya lagi langkaling terumbu kerang terumbu kerangnya sebenarnya banyak itu banyak yang merontok-rontok gitu guys tubuh ditanamnya yang kecil-kecil nah ini cantik-cantik kan guys udah mekar nih jangan deket-deket nih mau nanti kamu dimakan nah ini cantik banget kalau dari agak kejauhan gini guys penampakannya kita deketin lagi ya pelan-pelan pelan 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 oh cantik kan ini terumbu kerang terumbu kerang udah mekar lagi sekarang mutiara loh cantik-cantik mutiara kita lihat di part-part berikutnya kakak dia mau mengeluarkan mutiara asli produksi kerang mutiara ini mau nya enggak banget loh kalau dishoot ya dia kayak beraction gitu loh enggak sih nah ini ntar lagi mau datang si ikan kuning enggak tahu namanya apa karena yang punya ini pengen ada lagi gitu ikan kuningnya nah begitu datang nanti dia proses di karantina dulu dimana ya tempat karantina di ujung sini ya tempat karantinanya ujung sini guys ini nanti di karantina disini dulu selama tiga hari baru dia bisa di di ekspos dilepaskan berkumpul dengan biota yang lain flora dan fauna biota ku sopunya kalau langsung digabung gitu nanti dia berantem terus ada yang mati gitu kalau karangnya ini juga dia kan makhluk hidup dia juga dikasih makan guys disuapin gitu ya disuapin ya terumbu karangnya terumbu karangnya yang ini tuh semuanya terumbu karang tuh disuapin satu 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 makanannya tuh udang guys jadi kan udah keda makar nih harusnya gak boleh terang banget ya ini nanti takutnya stress kita lihat di samping mana keongnya tadi ya ini ini guys keongnya guys terus satunya ada di atas ini guys tuh satu dua tuh keong hai keong penasaran banget nanti di part 4 kira-kira sudah tumbuh lagi gak ya lo maunya harusnya bisa tumbuh sampai ini loh sampai ya sampai dia itu mekar rembiak yang kayak gitu ini cantik sekali rumbu-crumbu karang ini empuk banget rasanya oke guys sampai sini dulu priotaku padri sampai ketemu di priotaku pad wow nampak aku sudah ada ikan kuningnya bye